Ini insya Allah kalau harganya stabil dengan modal di bawah 10 juta bisa ngangkat 100, insya Allah malah puncul mas, tergantung nanti harganya stabil apa enggak gitu. Kalau harga stabil di 50-an itu dapat mas, pasti dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Jumanti dari Toko dan Persemaian Anugrah Tani, Desa Gelang Sumber Detel. Di sini saya mau review bibit benih cabai besar merek Dori. Ini punya petani saya, Bapak Waji Alamat Desa Ngablak. Alhamdulillah, cabai Dori sangat tubuh supur di sini. Ini lihat sendiri ketahanan virus sama layu juga oke. Ini can mulus ini, cabai Dori dari mutiara bumi. Ini para kacang petani semua, ini contoh merahnya. Contoh merahnya begini. Ini baru umur 80 hari, sudah ada yang merah. Tipe buah sedang. Sedang tapi gampang merah ini. Lumayan, lumayan tebal. Untuk panjang buah? Panjang buah ini sekitar 16 cm. Review batangnya gimana? Kalau batang tipe pertumbuhannya tegak, Mas. Jadi, untuk perawatan lebih mudah. Soalnya, bila nyemprot itu langsung kena buah. Tinggi batang ini kurang lebih 1 meter 20. Ya, untuk cabai merah besar, ini termasuk sudah tinggi, sudah normal. Berarti dengan merek lain, lebih tinggi? Dibarengkan merek lain, ya lebih tinggi, Mas. Ini tipe lebih tinggi karakternya. Terus, daunnya gimana? Daun, Alhamdulillah. Daunnya kecil-kecil, tapi kuat terhadap pitub torah. Apa itu pitub torah? Pitub torah itu busuk daun, Mas. Ini kan cuacanya ekstrim ini. Alhamdulillah, lompoknya masih sebagus ini. Ini Mas, kurang dia, Mas. Berarti dengan kondisi ekstrim, Mas. Alhamdulillah, Mas. Di kondisi yang sangat ekstrim, patah, aman. Walat buah juga aman. Terus, karakter buahnya gimana? Karakter buah, ya tergantung, Mas. Kadang banyak-banyak juga yang lurus. Ada yang bengkok begini. Tergantung, berdebut nutrisinya ini. Ini soalnya jarak tanamnya kurang lebar, Mas. Ini soalnya menurut saya mukesah bekas. Jadi, tidak manut SOP. Agak rapat ini, ya. Tapi hasilnya masih maksimah. Alhamdulillah, masih maksimah. Tidak ada yang rontok, jadi semua buahnya. Ini mas, jantah cabainya. Pertumbuhan sangat tegak. Buah nyantol semua, sampai bawah. Buah rata, Mas. Masih rata. Rata dari pangkal itu besar, sampai pucuk juga masih panjang. Masih panjang besar. Kadang ada yang panjang besar, cuma di sordok ini ada. Tapi ini sampai atas. Ini sampai atas rata, Mas. Kompak. Keunggulannya apa ini untuk caktin? Keunggulannya tahan virus sama layu, Mas. Tahan virus? Tahan virus sama layu. Yang kuning 0,% ini. Iya, 2 batang dari populasi 2000 batang. Yang kena virus cuma 2, itu pun masih bisa berbuah. Berarti hanya 2? Iya, hanya 2 batang. Yang layu hampir mati itu atau gimana? Yang layu nggak ada, 0%. Layu ini 0. Layu ini 0%. Tapi yang gimana itu kena virus itu? Nah, virus memang untuk cuaca ini, cuaca panas, hudan panas, jadi kutu kebul itu sangat tadi, Mas. Sangat banyak. Populasi sangat banyak. Ini di daerah lain saja banyak yang gagal. Bara-gara kutu kebul itu. Kutu kebul itu nanti menyebabkan apa? Nah, kutu kebul itu yang membawa virus kuning, Mas. Itu nyesep, terus alian ke pohon lainnya, jadi penyebarannya sangat cepat. Terus menyerap cucungnya? Iya, menyerap nutrisi. Jadi akhirnya kuning. Bully. Oh, bully. Iya. Untuk tanam ini, tanam berapa? Ini tanam 2000 batang, Mas. 2000 batang? Iya. Jadi faktor kematiannya? Faktor kematian, Alhamdulillah, 0%. 0%? Iya. Cuma yang kena virus, Mas. Iya, kena virus, 2 pohon, Mas. 2 batang. 2 batang saja? Iya. Nol persen, Mas. Mas, Pandian. Untuk perawatan ini gimana? Perawatan ini, ya, seperti umum tabelannya, Mas. Kocor 10 hari sekali, semprot 2 minggu, eh, satu minggu 2 kali. Ini pupuk dasar dari populasi, ya, ini pupuk kandang, 50 sak, terus pupuk kimia, SP36, 2 sak, Ponska 1 sak, KCL, KCL 15 kilo. Habis itu, habis itu 10 hari, 10 hari sekali, untuk yang fase umur baru tanam sampai 30 hari, berbanyak unsur N sama P, untuk fase pembuahan, berbanyak unsur P dan K sama kalsium. Ya, cuma gitu saja, Mas. Untuk penyemprotannya pakai apa ini? Untuk penyemprotan, untuk kutu kubul sendiri, ini dari produk Santani, semua. Ini untuk keriting-keritingan pakai apa maktinya Santani, Sanmek. Untuk kutu kubul, cabuk, ini pakai sandor. Untuk jamurnya, ini pakai kapital, Mas. Untuk jamur patek. Itu semua obat bisa dicampur jadi satu? Bisa, Mas. Bisa. Jadi ini penyemprotannya dicampur, terus semprot banyak? Iya, semprot banyak. Terus mulai habis, mulai berbuah itu, tambah lalat buah, Mas. Ubat buat lalat buah. Lalat buah, semprot atau? Satuat, Mas. Semprot. Semprot dua hari sekali. Enggak pakai cipelakan gitu? Enggak pakai, Mas. Itu malah mengundang. Oh, gitu ya. Mengundang, iya. Jadi ini pakai, pakai apa, langsung semprot? Iya, semprot semua, Mas. Yang kocor cuma rabuk, pupuk. Sepuluh hari sekali. Untuk usia tanam ini hari ke-5? Ini usia tanam sudah 80 hari, udah yang merah, Mas. Ini besok langsung petik ini. Besok langsung petik. Mulai hari, hari mulai merah, hari ke-berapa? Mulai merah, 75, udah ada, Mas. Tapi ya baru satu-dua batang. Ini udah hampir merata. Terus kira-kira ini panen pertama? Besok, Mas, ini. Berapa ini kira-kira? Ini... Ya, enggak tahu, Mas. Baru pertama. Belum tahu. Belum tahu. Jadi per batang rata-rata? Ini insya Allah sekilo lebih lah. Satu kilo lebih. Cabai ini tanam di bulan empat, Mas. Dan tahun ini, dua tahun terakhir ini, tuwata sangat ekstrim. Soalnya kemarau basah. Jadi tantangannya ada di Laut Buah sama Patek. Sama Pitop Dora. Alhamdulillah, tapi ini sangat aman sekali. Solusinya untuk Pateknya pakai apa? Untuk Patek ini pakai kapital, bahan aktif karbondasim, metil tiupanat, diroling sama natipo. Untuk lalat buah? Untuk lalat buah ini pakai santuat. Dari santani. Satu ini lagi tadi apa? Kendalanya? Kendalanya... Jamur Pitop Dora. Untuk Pitop Dora sama, sama padak itu, sama jamur. Jadi ubatnya ya itu. Alhamdulillah, untuk harga hari ini, kisaran yang hijau Rp18.000, kalau merah Rp50.000 ke atas, mas. Ini diperkirakan, saya perkirakan, lahan ini, tanjan Rp2.000 ini, dapat Rp100.000.000 lebih. Jadi ya, dapat. Kisaran itu pokoknya. Ini saya bikin kalkulasi satu kilo per batang ini, tanjan Rp2.000, berarti 2 ton. 2 ton. Ya. Tinggal mengalihkan harganya nanti. Ya. Jadi dapat? Dapat Rp100.000. Insya Allah dapat Rp100.000 ini. Insya Allah dapat Rp100.000. Semoga saja harga tetap stabil. Di harga Rp50.000. Ya, Rp50.000. Ini semua total modalnya, ini hanya, nggak ada Rp10.000, mas. Paling kisaran Rp7.000-Rp8.000.000. Itu sudah termasuk tenaga itu. Upa kerja, sudah termasuk upa kerja. Biaya nyemprot semua? Biaya nyemprot ubat-ubatan sekitar baru satu setengah, mas. disini. Soalnya belanja ke toko saya terus, nih. udah hanya, berapa biaya nyemprot? Biaya nyemprot sekitar Rp7.000-Rp8.000. Rp7.000-Rp8.000. Yang banyak tenaga, mas. Oh, tenaga. Tenaga, soalnya ini pemiliknya ini fokus di kandang ayam, jadi yang open-open itu banyak mengerjakan. Jadi dengan mudah, Rp50.000.000. Ya, bisa mengangkat serah. Rp100.000.000, gitu. Ini, insya Allah, kalau harganya stabil, dengan modal di bawah Rp10.000.000, bisa mengangkat Rp100.000.000. Insya Allah, malah puncul, mas. Tergantung nanti harganya stabil apa. Tidak, gitu. Kalau harga stabil di Rp50.000.000, itu dapat, mas. Pasti dapat, ini. sub indo by broth3rmax, selamat menikmati. Terima kasih.